Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat subuh semuanya Berjumpa lagi dengan saya di lokasi 1 Hari ini sudah 12 hari setelah tanam Saya akan melakukan penyemprotan insektisida dan fungisida Di musim penghujan ini, di awal-awal musim penghujan ini yang digunakan amunisinya untuk insektis dan fungisidanya Akan saya tunjukkan masih ada beberapa kesamaan amunisi dengan periode yang kemarin ya Yang pertama untuk pembenar telur Saya menggunakan insekt arkodion Fungsinya untuk membonorkan telur Dan bahan aktifnya triazofos Ini pemakaian per tankinya kurang lebih 10-15 mili Atau lebih enaknya Kalau musim penghujan begini Populasi kapr itu sedikit menurun Pemakaian kurang lebih 20 mili saja per tanki Dan untuk ulatnya Atau untuk Kapr yang sudah menetas Atau ulat dari telur kapr yang sudah menetas Saya gunakan Arjuna Penggunaan per tanki 1 tutup ini ya Bahan aktifnya Chlorvenapir Nah 1 tutup ini untuk per tankinya Kalau dirasa serangan ulatnya itu Parah bisa diberikan 2 tutup Ada lagi yang sama seperti kemarin yaitu Abacel Bahan aktifnya abamectin Penggunaan 1 tutup ini per tanki Ini untuk ulat yang ditimbulkan oleh Mime Seperti ini ya Nah Dan karena ini masih usia Masa pertumbuhan Masih usia dini Saya menggunakan spray up Ini spray up Komposinya ada FE ZN Dan Silated Di dalam spray up ini Saya memasukkan pasangannya yaitu BMZ Sebanyak 5 saset ya Langsung dicampurkan ke Dalam spray up ini Dikocok lah Bisa digunakan Dan di awal-awal ini Saya juga menggunakan Kalsium Merek dagang Kalsia Sebanyak 1 liter Saya gunakan sampai habis Setelah itu Tidak Ini penggunaannya Pertenggi 1 tutup aja Kalsia 1 liter Kandungannya bisa dibaca disini ya Pengaplikasiannya Dan untuk Funginya Tetap Seperti Amunisi yang kemarin Cuman penggunaan Agak saya tebalin Konsentrasi Penggunaan Funginya Lebih pekat Karena ini Musim hujan Saya gunakan Genosis Untuk fungisidanya Genosis Kandungannya Karbendasim 60% Dan saya gunakan Seperti biasanya Tizen Fungisidat Dengan bahan aktifnya Sinep 80% Dan untuk Perekatnya Saya menggunakan Yang ini Yang lebih murah lagi Energi stick Perekat Perata Pembasah Pestisida Yaitu Bahan aktifnya Akil Aril Alkosilat Saya gunakan Itu Untuk Perekat Di musim hujan Ini Lebih murah Kalau untuk Daya rekatnya Lebih Daya rekatnya Bagusan yang kemarin Kalau yang ini Seperti Sabun Kalau yang kemarin Seperti Lilin Saya lupa Kemarin Merknya Apa Nanti Kalau habis ini Saya beli Seperti Yang Periode Kemarin Itu Seperti Lilin Kalau dia Mengenai Tangan Seperti Ada Lapisan Lilin Atau Kalau Tumpah Ke tanah Seperti Ada Lilin Yang Menetes Di tanah Kalau Kering Sementara Amunisinya Ini Dulu Ini Sebenarnya Masih Ada Kurang Satu Untuk Funginya Yaitu Remazol P Remazol P Akan Saya Masukkan Di 20 Hari Setelah Tanam Remazol P Ini Belum Saya Masukkan Karena Ini Masih Awal Penyemprotan Sudah Habis Amunisinya Ini Sisa Energistik Oh Ya Untuk Musim Penghujan Ini Karena Populasi Kelaper Itu Lebih Sedikit Daripada Musim Kemarau Saya Belum Menggunakan Solar Untuk Campuran Karena Belum Terdeteksi Banyaknya Kelaper Lagi Pula Hari Ini Bulan Itu Gelap Tidak Terang Benderang Atau Tidak Padang Bulan Jadi Tidak Musim Kawin Untuk Kaper Baiklah Konjok-konjok Tani Nanti Saksikan Saya Juga Akan Proses Penyemprotannya Ya Mening Nah Begini Konjok-konjok Tani Untuk Pertama Dimasukkan Yaitu Fungisida Tizen Sebanyak Kurang lebih 20 sendok 20 sendok Nanti Kenosisnya 10 sendok Banyak Yang tanya Kenapa Kok Yang Bubuk Itu Yang Serbuk-serbuk Dimasukkan Terlebih Dahulu Begini Konjok-konjok Tani Kalau Yang Serbuk Ini Dimasukkan Terakhir Atau Yang Cair-cair Dimasukkan Dahulu Dia Akan Menggumpal Diaduk Itu Sulit Untuk Bercampur Dia Akan Lebih Menggumpal Jadi Kalau Disemprotkan Dia Ada Di Bagian Bawah Tengki Jadi Kurang Maksimal Dan Disini Saya Melakukan Metode Penyampuran Yang Bubuknya Dimasukkan Terlebih Dahulu Setelah Itu Yang Cair-cair Yang Terakhir Untuk Berikutnya Kita Masukkan Genosis Setengah Dari Tizen Kalau Tizen 20 Berarti Yang Ini Genosis 10 Sendok Saja Setelah Yang Serbuk Serbuk Masuk Diaduk Dulu Agar Menyatu Dengan Air Setelah Itu Baru Yang Cair-cair Masuk Dan Berikutnya Kita Masukkan Insek Akordion Fungsinya Untuk Membuarkan Telur Sebanyak 150 ml Berarti Sekitar 3 Gelas Takar Itu Kenapa 150 ml Karena Yang Saya Gunakan Tengki 150 Liter Jadi Konsentrasinya Per liternya 1 ml Insek Akordion Seperti Itu Analoginya Dan Untuk Inseknya Yang Ini Arjuna Gunakan 10 Tutup 10 Tutup Itu Analoginya Perhitungannya Karena Saya Menggunakan Tong Yang 150 Liter Yaitu Sama Dengan Setara 10 Tengki Gendong Yang 16 Liter Ini Saya Gunakan 10 Tutup Atau Kurang Lebih 100 An Mili Itu Satu Tutup Dan 10 Mili Untuk Untuk Berikutnya Kita Masukkan Spray Up Yang Sudah Dicampurkan BM Zinc Serbuk Sebanyak Atau Satu Tutup Per Tangki Karena Kita Menggunakan Atong Berarti Kita Gunakan Kurang Lebih 10 Tutup Itu Kurang Lebih 20 Mili Tutup Itu Berikutnya Masukkan Kalsia Atau Kalsium Per Tangkinya Yaitu Satu Tutup Berarti Kalau Pakai Tang 150 Dia 10 Tutup Saja Fungsi Kalsia Yaitu Untuk Menebelkan Daun Menegakkan Daun Untuk Lebih Menyegarkan Daun Banyak Ya Nanti Dipaca Sendiri Kalau Di Tempat Konco-konco Tani Ada Yang Serbuk Atau Yang Butir Itu Juga Tidak Apa-apa Bisa Dicairkan Kalau Adanya Cair Tidak Apa-apa Sama Saja Berikutnya Yaitu Abah Sel Yang Bahan Aktifnya Tadi Abah Mektin Itu Untuk Mimek Mimek Atau Lalat Buah Atau Lalat Kecil Kecil Itu Yang Biasa Itu Juga Telurnya Akan Jadi Ulat Yang Akan Makan Daun Bawang Merah Ini Yang Dibutuhkan Adalah Kurang Lebih 100 Mili Mili Satu Gelas Takar Itu Yaitu 50 Mili Setelah Bahan Tercampur Bahan Yang Cair Sudah Masuk Diaduk Dulu Supaya Nanti Kalau Dimasukkan Yang Perekat Dia Tidak Menggumpal Yang Bikin Menggumpal Itu Perekat Ini Kalau Belum Diaduk Masih Terpisah Pisah Dimasukin Perekat Dia Tidak Mau Bercampur Dengan Yang Lainnya Apalagi Yang Bubuk Bubuk Ini Dia Akan Menggumpal Kalau Sudah Terkena Perekat Makanya Perekat Ini Dimasukkan Paling Terakhir Kalau Saya Seperti Itu Berdasar Dari Pengalaman Yang Sudah Perekat Saya Masukkan Dahulu Akhirnya Yang Lain Akan Menggumpal Dan Tidak Mau Bercampur Itu Kita Gunakan Perekat 10 Tutup Atau Kurang Lebih 100 mili Juga Setelah Itu Diaduk Agar Merata Dan Setelah Itu Dimasukkan Kedalam Tong Itu Dan Diaduk Di Sana Agar Tercampur Dengan Air Berikutnya Kita Masukkan Ke Dalam Tong Air Nanti Diaduk Disini Pelan Pelan Agar Tercampur Kece Kurang Dikit Dulu Terus Diaduk Lagi Diaduk Dulu Biar Tercampur Tercampur Merata Dulu Dengan Airnya Biasanya Yang Blended Blended Itu Berada Di Bawah Konjok Konjok 12 12 Hari Setelah Tanam Sudah Setinggi Ini Yang Sebelah Terlihat Riju Dari Kejauhan Itu Tanah Sudah Tidak Kelihatan Oke Sudah Cukup Siap Untuk Di Aplisikasikan Ke Tanaman Bawang Merah Simak Terus Konjok Tani Mening Disgrace Cukup . Tentu Troya Sin Tentu Cantigen Tentu Tentu Net Black Tentu Min Bat Tentu See 각 s tecn раст selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati